Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel saya Agus BSH semoga konten saya selalu bermanfaat untuk semuanya disini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara memotong tali jam jenis rantai terutama kita tusuk saja dengan ada paku atau apa bahan-bahan selanjutnya jangan lupa untuk jenis yang seperti ini bilbon itu lubang tusukan untuk jarumnya itu hampir rata tidak terlihat dia dia tidak berlobang tapi hanya seperti pin terlihat samar jadi harus terus teliti lebih teliti bukan yang lubangnya dia ada yang lubangnya sebelahnya tapi itu bukan justru yang tidak berlobang deh kelihatan seperti pennya ini kita cuma tinggal dipukul saja dengan jarum atau apapun tes pen bisa yang kecil-kecil nah setelah keluar dicabut tinggal dicocokkan saja maunya berapa mata atau berapa batang yang diambil biar pas inget atas bawah ya potongnya kalau sebelah doang bawah kan nanti jatuhnya nanti jatuhnya jadi nggak pas nanti pas kunciannya itu nah ini saya ambil yang bawah itu dua mata dua garis dan untuk yang satunya lagi saya ambil satu garis saja saya total ya saya ambil tiga garis lakukan berlahan-lahan mengingat untuk jam tangankan sangat rawan karena tipis nah cabut semua udah kita tinggal cocokkan sambungan jangan awas jangan sampai terbalik untuk ini ya untuk pemasangan kancing pengikatnya nanti terbalik jadi kerja dua kali nah sini kita lihat saja saya lagi coba untuk untuk menyocokkan terbalik atau tidak apabila sudah kita pasang tinggal gabungkan lalu masuk lagi pennya awas jangan sampai ada yang salah itu pennya ada yang agak besar dikit dia cocokkan saja jangan dipaksakan nanti malah jadi rusak seperti saya ini kejadiannya keras saya paksakan tapi saya tidak mungkinkan akhirnya saya tukar kembali untuk pennya simpel sekali kalau memang mau belajar kita sama-sama nah itu agak keraskan saya coba untuk menyambungkannya nah disambungkan lalu udah lurus jangan sampai bengkok kawas lubangnya biar presisi pelan-pelan posisinya juga langsung saja ya top pastikan rata dan sampai menonjol nanti bisa kesangkut tangan sederah atau dia bisa copot juga akhirnya nah kemarin pada saat kita pakai copot dipaskan dipastikan untuk rata Alhamdulillah saya kali ini beli jam online dan sudah diberikan hadiah untuk alat penonjoknya jadi tidak perlu menggunakan paku atau tes pen sudah terpasang yang satu tinggal cocokkan lagi yang satu pasang kemudian simple saja yang penting hati-hati jangan sampai bengkok atau tidak presisi untuk pennya sendiri atau mencabut juga dan kencang-kencang narik dengan menggunakan tangnya takutnya nanti pinnya itu jadi gepeng jadi susah nggak presisi buletannya nah ini dia nah ini yang dapat yang gede saya pengen salah jadi saya ganti kembali perhatikan baik-baik yang dipaksakan oke pasangkan saya menggunakan enggak terlalu kencang agak longgar makanya saya ambil tiga aja kalau ambil empat tadi bisa press terus cuman kalau bukan jam karet ya jadi sakit juga ke tangan nah coba awas jangan sampai bengkok nah cek benar-benar benar-benar udah lurus masuknya oke sudah jadi Alhamdulillah cek benar-benar cek benar-benar jangan sampai ada yang masih timbul untuk pinnya karena nanti bisa mencintai tangan ya Alhamdulillah pas agak-agak oplak sedikit karena saya tidak mau terlalu ketat oke oke